SBY terlalu berlebihan menyikapi kabar penyadapan, terlebih Partai Demokrat terus mendesak digulirkannya hak angket dugaan penyadapan SBY. Ada usulan hak angket membuat terjadinya ketegangan antara Partai Demokrat dan Partai Pro Pemerintah di DPR. Pernyataan yang disampaikan Pak SBY ke publik yang ingin bertemu dengan Pak Jokowi untuk menjelaskan simpang siur informasi itu. Tapi di sisi lain, justru fraksi demokrat di DPR mendesak pembentukan angket. Ini kan dua hal yang bertolak belakang. Yang didorong oleh fraksi demokrat, itu menciptakan suasana ketegangan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi. Pertanyaannya kemudian, jangan-jangan ini memang fraksi demokrat ini membuat desain supaya pertemuan antara keduanya tidak jadi. Dalam komunikasi politik itu, itu harus ada panggung depan dan panggung belakang. Lah yang panggung depan, yang seolah-olah dia bermain senetron, didolimi, dia merasa seolah-olah dia merasakan bahwa dia disadap. Dengan kata itu, sebenarnya sebagai seorang regak presiden yang bekas mantan itu kan harusnya itu tidak terjadi. Kalau orang yang punya kekuasaan saja bisa diintervensi, apalagi rakyat. Sehingga ada kesan memang. Dramatologi dimainkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.